Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya kali ini saya akan me poyo aku bingung merepi wopo sebenarnya ini enggak terlalu penting tapi penting masalahnya itu gini dulu teman-teman eh apa yuk bingung aku yuan ngopi disek cuman gini loh Nah contohnya ini loh memang jarang sih luput dari perhatian kita cuman saya tuh kadang memerhatikan dengan seksakma dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu rasanya itu kaya toposik benggang gitu kok kaya enggak enak gitu loh dilihat gitu apa kalau ini kan agak-agak rapet ya kalau ini kan agak bengang-bengang nah eh dari sekian banyak ini saya mau coba ini loh apa PCB yang seukuran pas ini nah nah ini kayaknya saya nemukan ini di PCB ini PCB dari ckj lagi eh lagi-lagi ckj mas kok ckj terus kalian lihat videoku yang luwama itu aku bahas DMS Platinum Tewok mulai awal itu terus ranik terus Scorpion juga ada cuman yang gini loh maksudku ini untuk 1234 ini ckj yang tipe ada tipenya salah salah ini tidak ada oh ini loh 002232 atau 8e34 1234 untuk 4 elko nah kalau yang tipe ini tuh cocok dengan elko ini Hai ini ya ini rubicon 50100 volt ini sama ini sama juga eh poh 10.050 volt tapi gedenya itu gede ini ya ada yang rubicon kecil seperti ini kalau saya pakai ini tuh rasanya PCB ini rasanya itu kegeden gitu loh ya tetapi jika pakai PCB ini ini rasanya pas ya ya rasa ini pas sangat pas gitu loh gitu teman-teman jadi tapi kalau ini untuk Ina untuk Ina ini tidak empas jadi kalian juga jangan salah jalan salah pilih ya ini juga tidak empas nah ini akan enggak ada empas nah PCB dari ckj ini untuk ukuran elko yang sekelas ini rubicon versi ini sikta petambil penggaris ya ih 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 nah ini akan diameternya itu dua atau tiga hampir tiga lah ya disini kalau hampir tiga loh ya toh pas ini disini juga hampir tiga nah ini ini pas sini kalau mengikuti elko pakai elko ini 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 kan masih ada selah gitu loh teman-teman tapi kalau pakai ini ini isok mepet gitu loh isok mepet enak gitu loh ini panjangnya bentar 17,5 meter lebarnya 7 meter nah coba kita bandingkan dengan ini ini ya ini aja mas lebarnya masih lebih kecil yang ckj ini juga gitu ya lebih kecil ckj ini juga gitu lebih kecil ckj ini juga gitu lebih kecil ckj untuk panjangnya untuk panjangnya yang enam yang enam elko 10.050 sama-sama ya muat ini lebih kecil ini ya jadi bisa menghemat ruang gitu loh langsing loh maksud saya itu langsing gitu loh ya jadi kalau gini kan ya coba kalau kalian lihat ini kan enggak enak gitu rasanya itu mangan masih makan tempat gitu ya toh kalau ini bisa bisa ramping gitu loh teman-teman jadi kalian bisa pasang jret ini ideal untuk kalau 12345678 bisa pakai untuk stereo ya sini trafo eh sini trafo sini trafo ya jadi nggak nggak makan tempat maksud saya begitu ya maksud saya begitu ya paham oke kita lihat lagi ini PCB nya juga lumayan bagus tipenya kalian lihat ini 8 e3k oke ya sudah ya ini saya mau mau nanti saya beli lagi yang seperti ini atau ini saya copot saya kan punya 8 saya pindah ke sini seret buah wis cocok wis pertanyaan sekarang pernyataannya ilko sakminike itu buat apa aku itu malah jarang malah yang sering saya pakai itu ampli ini loh ini loh ini loh yang sering yang sering saya pakai itu untuk harian itu wis ini ya wis cukup ini terus speakernya yang channel 1 15 in channel 2 pakai ini wis 3W Karo Keanis mantap ya wis kalau kalian menggunakan elko yang diameter enggak sampai tiga senti ini sih dua lah ya katakanlah dua setengah ya yang modelnya seperti ini ini lebih bagus-bagus itu pakai yang mengikuti juga untuk lubang elko nya gitu loh ya nah ini satu dua tiga empat ini kalau dibandingkan dengan ini satu dua tiga ini enam ini empat ini lima eh sepuluh ribu lima puluh vol ini sepuluh ribu lima puluh vol bisa panjangnya sama tuh tapi ini muat muat empat ini muat enam nah terus disini bisa pakai Oppo yang seperti Ina ya atau yang seperti Inul yang model paku lincip ya terus ininya ini tuh sudah double cardan hybrid mau pakai kiprok elko kiprok bisa maksimal 35 ampere mau pakai dioda sisir juga bisa tinggal tancap juga sisirnya juga bisa double bisa double ini ya ya dan ini juga sudah ada tulisannya enak kalian wis enggak enggak bingung-bingung tanya pakai resistor berapa ini 4K7 ini 100 N milar ya ini 4K7 ini LED bisa kalian pakai satu watt dua watt juga boleh semakin tinggi wattnya semakin redupnya semakin rendah wattnya dia semakin terang ya gitu loh ya pokoknya seperti ini nah sudah gitu aja informasi yang ringan gini aja ya oke ya kalau kalian mau pakai yang elko kecil biar ketok ruwapet ya enggak benggang-benggang kayak gini usahakan pakai sesuaikan elkonya nah PCB ini ideal untuk elko yang ukuran segini ya yang diameter 2,5 enggak sampai 3 cm paham ya oke udah gitu aja kurang lebihnya saya mohon maaf terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kopi yang dari Lampung sisa masih bisa bismillah hmm candy alhamdulillah 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 alhamdulillah